Sebelum memasuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Di pelajaran ke-11, kita sudah beberapa melewati pekan-pekan yang lumayan banyak, pelajaran ke-11, padahal hanya beberapa saja yang kita bahas. Yaitu tentang apa, Bu? Lama dan apa? Lama. Apa itu lama dengan lam? Ada yang tahu? Yang untuk membedakan negatif itu ya, di Mudarok, Sakbun Doreh, sama Madi. Bukan, lam dan lama itu sama-sama harfu jazmin. Lam dan lama itu sama-sama harfu jazmin, sama-sama harfu nafyin, Bu. Halaman berapa, Ustaz? Gimana? Halaman berapa? Jadi paling pertama, Bu. Lama dan lam. Jadi di situ adalah menjazimkan. Apa yang dimaksud dengan menjazim? Eh, belum ya? Lama dan lama belum? Belum, Ustaz. Itu di awal semester depan, nggak ya? Ya, kita masih di awal pertama di kata kerja mudore, Bu, ya? Kata kerja mudore, itu harus banyak juga yang domir mustatir, Bu. Domirnya apa saja? Kata kerja mudore. Yang mustatir? 6. Yang fa'ilnya domir mustatir? Kata kerja mudore, yang fa'ilnya domir mustatir apa saja? Anak. Anak. Nah, no, terus? Nah, no. Anta. Anta, anti. Eh, anti nggak. Anti itu domirnya bariz. Fa'ilnya domir-bariz. Satu lagi apa? Anta, huwa, dan iya. Huwa, hiya. Huwa, hiya, anta, ananah, nu. Ya, hanya ada lima. Anti tidak termasuk. Ba'il. Untuk di pelajaran ke-11, itu juga membahas tentang masdar. Apa yang dimaksud dengan masdar, Bu? Kata kerja yang dijadikan kata benda. Apa polanya, Bu? Wisem, ya. Polanya apa? Yang kita pelajari. Masdar yang kita pelajari polanya apa? Su'ulun. Na'am. Nazala jadi apa, Bu? Masdarnya. Nuzulun. Ya. Nuzulun. Na'am. Roki Bayar Kabu menjadi apa? Rukubun. Na'am. Rukubun. Nuzulun. Kemudian. Sajadaya su'udu. Jadinya apa? Su'ulun. 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 Kemudian. Rokayarkau. Ruku'un. Ruku'un. Su'ulun. Kemudian kita juga mempelajari Amma. Amma itu yang dimaksud dengan apa, Bu? Rincian. Adapun. Na'am. Jadi harfu tafsil. Harfu tafsil, ya. Jadi huruf yang menunjukkan rincian ke dua hal. Atau lebih banyak, ya. Taib. Jadi kalau ada pertanyaan yang membutuhkan perbedaan jawaban, maka kita harus merincinnya. Gitu, Bu, ya. Kemudian kita juga belajar di pelajaran sebelas tentang apa, Bu? Nah, perbedaan dari Ahundi sama Ahi. Bedanya apa, Bu? Ahundi sama Ahi. Ahi, Ma'rifah, Ahundi, Na'kiroh. Kemudian. Oh, ya. Satu lagi. Perbedaan. Arfu nafyin. Di dalam kata kerja mudorek dan madhi. Nah, biasanya kalau madhi itu, arfu nafyin ini apa, Bu? Harfu nala? Kalau film madhi, itu harfu nafyin ini apa? Harfu nasfil. Nafyin. Maksudnya, menegatifkan kalimat di kata kerja madhi itu pakai huruf apa, Bu? Makaknya ma. Ma atau la? Ma. Ma. Kalau film madhi, emudorek apa? Pakai la. Sekarang kita praktek, Bu, ya. Kalau tadi tentang teori-teori, sekarang kita praktek bagaimana kita jadikan madhi menjadi mudorek. Kita jadikan madhi ke mudorek. Misalkan, dahabtu menjadi adhabu. Jadi, kalau saya sebutkan madhi, maka ibu harus menyebutkan mudoreknya. Sesuaikan dengan domilnya masing-masing. Siap, Bu, ya? Kemarin udah dicoba, kan? Pertemuan kemarin? Pekan lalu, ya? Bukan yang hari Ahad. Udah belum? Ya, pekan, Ustaz. Udah, ya? Udah pernah dicoba, kan? Coba. Dari kata... Roky, bu, ya? Nanya panjang, Bu. Roky, bu, ya? Oh, narkabu. 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 Kalau... Roky, bu, ya? Roky, bu, ya? Roky, bu, ya? Berarti anti, ya, Ustaz. Narkabu. Berarti tar... Tarkabu. 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 Kemudian, Roky, Bats. Roky, Bats. Hua. Berarti... Tarkabu. Narkabu. Tarkabu. Sahih. Hiya, ya? Dormenya hiya. Hiya. Terus, selanjutnya. Bloki Baktuna. Berarti antun. Berarti tar... Tarkabu. Eh, apa kan, Ustaz? Enam. Tarkabu. 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 Terus, kata kerja yang lain, ya? Misalkan, kata kerja... Yang belum apa, bu? Kata kerja... Yang gampang. Nazal Tu. Jadinya apa? Anzala. Bukan. Tu? Anzalu. Angzalu. 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 Angzalu ya? Nazala yang zilu. Oh, iya, iya. Angzalu. Kemudian. Nazaltum. Nanti antum. Yang ziltum. Duh. Bapak Tanda. Tangziluna. 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 Kemudian, selanjutnya. Dari domer yang berbeda. Nazalta. Gampang sekali. Nazalta. Gampang ini, bu. Nazalta. Nazala. Dari Nazala, kan? Ya Allah. Iya. Nazala. Tadi apa pertanyaannya? Nazalta. Nazalta. Jadi... Oh, ancah ya, Ustaz. Nazila. Oh, artinya. Tanzila. Tuh. Kok, Tanzila? Tanzila. 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 Tanzila, ya. Terus, selanjutnya. Dari kata... Kata dasar. Tanzila berarti sekarang ke... Yang goib. Nazalu. Nazalu panjang, ya? 6. Berarti whom, ya? Ya. Yan... 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 Kita cuman dulu meroja kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke... Baru, ya. Pelajaran baru. Silahkan dilihat. Mana... Sanadrus... Fidarsithaniya Ashara. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran 12? Kita hanya mengulang fail, bu, ya. Kita sudah mengenal kata kerja mudorek dan failnya tanpa... Ada tanda di dalam buku kita. Gitu ya. Nah. Sekarang dirinci lagi di pelajaran ke-12. Ya. Di pelajaran ke-12 ini kita akan mengetahui. Fa'il-fa'il yang ada di tata kerja mudara. Baik. Jadi yang pertama adalah. Al-fa'ilu lil-fi'lil mudara. Ya. Jadi fa'il yang ada di untuk kata kerja mudara. Gimana bu? Suaranya putus-putus. Al-fa'ilu lil-fi'lil mudara. Al-fa'ilu lil-fi'lil mudara. Silahkan diarokat idul ya. Mudari. Nah. Kemudian yang kedua. Kasru hamzati innah wa fathuha. Kasru hamzati innah wa fathuha. Sudah? Jamitun najamian. Sudah. Jamitna. Baik. Alhamdulillah. Jadi yang pertama. Al-fa'ilu lil-fi'l mudara. Kita udah tau bu ya. Artinya apa bu? Subjek untuk kata kerja mudara. Mudara. Kemarin udah kita bagi-bagi bu ya. Ada yang baris. Ada yang domir mustatid. Itu yang. Tapi jangan lupa bu. Bahwasannya. Fa'il itu juga ada yang ismundo. Ismundohir. Nah. Biasanya ismundohir itu hanya berlaku untuk kata kerja yang digabung dengan domir kuwa dan hiyah saja. Gitu bu ya. Gak mungkin ismundohir itu dindomir ana atau anta atau hiyah itu gak mungkin. Atau nahnum. Gak mungkin bu ya. Jadi berlaku untuk domir apa bu? Kuwa dan hiyah. Iya saja. Itu adalah kalau memang fa'ilnya ismundohir. Jadi yad habu muhammadun tad habu fatimatu. Jadi hanya untuk itu saja. Atau bahkan untuk ismundohir yang jama' bisa juga. Yad habu tulabu. Kalau untuk jama' yang mu'anas itu pakai tad habu ya. Tad habu tul to libatu. Seperti itu. Jadi tad habu tulibatu. Baik. Itu untuk fa'il ya. Fa'il kita sudah merincinya. Kita mengulang lagi insya Allah di hari ini. Kemudian yang kedua. Kasru hamzati inna wa fathuha. Nah. Jadi kita jelaskan secara global saja di sini. Mengkasrohkan di hamzahnya inna. Maksudnya inna itu kan hamzahnya di bawah bu ya. Kalau di atas itu namanya fathuha. Jadi memfatahkan hamzah itu inna menjadi anna. Jadi fathuha itu menjadi anna. Kapan kita menggunakan inna? Kapan kita menggunakan anna? Nanti yang kita pelajari di sini insya Allah. Gitu bu ya. Taib. Taib. Kita lanjut saja. Taib. Alfa'ilu lilfilil mudara. Jadi subjek di kata kerja. Atau untuk kata kerja mudara. Coba dilihat bu ya. Jadi ada tanda yang merah. Atau coklat itu bu. Kalau di buku ibu apa bu? Coklat atau merah? Coklat. Merah. Coklat ya. Kita anggap coklat saja bu ya. Yang coklat ini berarti failnya apa bu? Domirun mustatirun. Nah kita sudah hafal kan. Apa saja domirnya di sini bu. Yang mustatir. Yang tidak terlihat. Buah. Huahiyah. Ya. Anta. Anta. Ananah. Nahnu. Nah. Kemudian yang tanda alif. Yang di hijaui alif. Itu ada empat bu ya. Itu tidak akan kita pelajari di semester ini. Atau pelajaran ini bu ya. Di pelajaran dua belas. Jadi kalau mau ditinggalkan gak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu. Oh alif ternyata bisa jadi fail. Namanya alif apa bu? Aliful. If. Nine. Nah. Jadi ada di humah humah. Dua-duanya humah. Ada di antumah antumah. Nah. Jadi domir mustatirun disini. Sama. Failnya cuma satu. Yaitu apa bu? Aliful. Nine. Kemudian. Sekarang ke wow. Wow ini. Yang ditanda hijau yang wow bu ya. Pokoknya yang tanda hijau itu semuanya domir apa bu? Domirun bah. Barizun. Jadi failnya domirun bah. Barizun. Tapi kalau kita sebutkan mana failnya. Gak perlu kita beri apa. Gak perlu kita sebutkan domir bariz. Gak. Langsung ke hurufnya apa. Domir bariz itu hurufnya apa. Ini failnya mana? Oh ini alifulisnen. Ini failnya mana? Oh ini wawul jah. Jamaah. Jamaah. Jadi wawul jamaah berlaku untuk dua domir. Apa saja bu? Hum sama antum. Gitu ya. Beda sama dengan wawul jamaah di kata kerja madi. Di kata kerja madi wawul jamaah cuma satu. Yaitu di domir apa bu? Hum. Hum. Sahih. Dahabu. Khoroju. Daholu. Itu wawul jamaah hanya di domir hum. Tapi di kata kerja mudore. Domir antum juga dimasukkan failnya yang termasuk fail yang wawul jamaah. Baik. Selanjutnya. Sekarang ke taktubu dah ya yang hiya. Jadi gak usah dibahas. Jadi ke taktubina bu. Coba dilihat taktubina. Mana failnya itu bu? Ya. Mukhotabah. Ya ya. Jadi di huruf yaknya. Dinamakan apa? Taktubina. Yaknya dinamakan apa? Ya ul muhotabah. Karena disini lawan bicara perempuan. Kalau laki-laki nanti ya ul muhotab. Tapi disini kan anti perempuan bu. Berarti harus muhotabah. Ada taknya. Ini adalah untuk lawan bicara. Makanya kita tidak boleh menyebutkan ya ul mutakalim. Ya ul mutakalim hanya ada di kata benda. Gitu bu ya. Bisa dimahami disini bu? Jadi disini bukan ya ul mutakalim. Tapi ya bu bu. Ya ul muhotabah. Ya ul muhotabah. Terus di bawahnya humma sama antumma. Itu sama. Alifulis 9. Terus kita ke nunun niswah. Yak tubna. Nah disini adalah domirun baris. Yaitu namanya babu nunabah tadi. Nunun. Nunun niswah. Niswah. Jadi nunun niswah ini berlaku untuk dua nomir. Apa saja? Huna dan antumma. Nah kalau di kata kerja mati. Nunun niswah hanya di domir apa bu? Cuma satu. Di domir apa? Hun? Huna. Huna. Tapi di kata kerja mondorek. Nunun niswah ada di dua domir. Huna sama antumma. Bisa dimahami disini? Ada pertanyaan? Terus nun yang ada di yaktubani. Nun yang ada di yaktubuna. Taktubani, taktubuna. Yang tidak ditandai bu ya. Maksudnya masih di bertinta hitam. Itu maksudnya apa bu? Nun itu sebagai apa? Nun disitu itu adalah sebagai alamatul i'rob. Insya Allah nanti di akhir semester ini. Kita akan dipelajari. Ya. Akan mempelajarinya. Alamatul i'rob itu apa bu? Sebagai tanda i'rob. Gitu ya. Sebagai apa bu? Tanda i'rob. Jadi nun yang ditandai hitam. Yang masih bertinta hitam. Bukan nun-nun niswah bu ya. Kalau nun yang hijau itu nun-nun niswah. Tapi nun yang masih bertinta hitam. Seperti yaktubani, yaktubuna. Taktubani. Sama taktubani lagi. Taktubuna. Taktubina. Taktubani. Itu semuanya adalah alamatul i'rob. Apa bu tadi? Nurnya namanya apa? Ala. Alamatul i'rob. Alamatul i'rob. Semuanya sebagai tanda i'rob. Sampai sini ada pertanyaan tentang fail di dalam film udara. Ini memang walaupun tidak disebutkan fail yang ismundohir. Akan tetapi nanti dihiwat pasti ada bu ya. Nanti kalau saya tanya mana failnya. Jangan sampai terkecoh. Gitu ya. Harus hati-hati jawabnya. Sampai sini ada pertanyaan bu? Nah ini akan bu kalau tinggal ulang. Jadi ada gambarannya kemarin. Walaupun kemarin hanya sekedar. Apa? Menghafal. Mana fail, mana fail. Sekarang sudah ada gambarannya. Di sini sudah ada tintanya masing-masing bu ya. Sudah ada tandanya masing-masing. Mana yang fail, mana yang alamatul i'rob. Baik. Sekarang. Ya, silahkan bu. Tadi Ustaz bilang apa? Ya ul mutak kalim itu hanya untuk kata benda. Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Ada. Jadi kata benda. Misalnya kolami. Maktabi. Itu kan ya ul mutak kalim bu. Tadi konteksnya dengan apa ya? Ya. Ya-ya bu. Kita perhatikan ya-nya. Untuk mengistilahkan yang namanya ya. Kalau tadi kan ya ul mu kotobah. Maka kita jangan katakan ya ul mutak kalim. Karena ya ul mutak kalim itu hanya di domir yang ada di kata benda. Ya. Ya Ustaz. Jadi ya ul mutak kalim itu nggak mungkin jadi fail. Kalau jadi objek mungkin bu. Kalau jadi objek mungkin. Karena kan domir jar sama domir naset kan sama kan bu. Bentuknya sama. Bentuknya apa bu? Sah sama. Karakternya sama. Cuman kalau di objek itu biasanya pakai ni ya. Pakai nun. Namanya nunul wikoya. Dorobani ya kan. Dorobani artinya apa bu? Dia memukulku. Dia memukulku. Jadi sayanya jadi objek. Sayanya jadi objek. Sudah lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Sekarang ke kasruh hamzati inna wa fathuha. Jadi mengkasrohkan hamzah dan mengfatahkannya. Kapan kita mengkasrohkan hamzah? Kapan kita mengfatahkannya? Jadi kalau inna berarti kasroh ya maksudnya. Kalau anna berarti fathah. Kapan pakai inna? Kapan pakai anna? Gampangnya gitu ya. Jadi di penjelasannya malah jadi nggak jelas kan bu. Mengkasrohkan inna. Memfatahkan anna. Intinya kapan pakai inna? Kapan pakai anna bu ya. Nah disini ada penjelasan. Kalau kemarin hanya ini bu ya. Kalau inna itu hanya satu saja. Yaitu di awal kalimat. Kalau dulu yang kita pelajari. Ya kan bu? Di semester pertama. Anu juga pernah ustazah. Di semester tiga ya. Iya kan? Jadi inna itu hanya di awal kalimat. Yang kita pelajari semester lalu. Ternyata ada tambahan lagi. Yaitu ba'dal koul. Jadi di contoh di fi awal jumlah itu. Inna darsah sahlun. Jadi ini kan di awal kalimat bu ya. Inna darsah sahlun. Jadi emang benar-benar di awal kalimat. Kemudian keadaan yang kedua. Ba'dal koul. Maksudnya apa bu? Ba'dal koul. Itu kalimat langsung. Koul itu bisa perubahan dari kata kerja koul yang lainnya. Misalkan kola. Misalkan yakulu. Atau akulu. Jadi intinya perubahan dari kata kerja kola gitu bu ya. Paling banyak biasanya disebutkan kola ya. Kola zedun. Zedun berkata. Nah jadi setelah perkataan ini. Apa? Ini adalah kalimat langsung kan bu? Jadi harus pakai inna. Kalimat langsung harus pakai apa bu? Inna. Kalau dalam bahasa Indonesia itu harus dikasih tanda apa bu? Tanda petik. Petik. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ini bahasa Arab jadi nggak wajib pakai tanda petik. Sebenarnya ada di tanda petik tuh ada. Dalam bahasa Arab tuh ada. Cuman di sini nggak wajib. Jadi intinya apa? Setelah. Yang penting isi dari perkataan tersebut. Kalau ada inna-nya harus dikasih apa bu? Ya harus dikasrohkan hamzahnya. Tidak boleh jadi ana. Kola zedun ana. Nggak boleh. Karena di sini adalah kalimat langsung. Jadi harus pakai kasroh. Hamzahnya harus dibawah. Dibawah alif ya maksudnya. Bukan dibawah garis. Tapi di sini ada pertanyaan tentang inna. Penggunaan inna. Nah makanya di sini dicontohkan. Kola zedun inna muda risa maridun. Zedun berkata bahwa sesungguhnya. Pak guru sedang sakit. Gitu ya. Sekarang penggunaan ana. Ana itu cuman satu keadaan. Yaitu ketika. Ba'dal af'al ufroh. Maksudnya af'al ufroh itu apa? Selain koul tadi bu. Jadi kata kerja selain koul. Koul itu apa bu? Perkah perkataan ya. Bisa sami' tu. Jadi intinya adalah selain dari perkataan tadi. Saya mendengar berarti harus pakai anna. Sami' tu. Annal muda risa maridun. Gitu bu ya. Kalau sami' tu harus pakai apa bu? An. Ana. Kalau dulu kemarin kita pakai adunnu bu ya. Adunnu. Annal muda risa maridun. Jadi harus pakai anna. Intinya kalau selain koul itu harus pakai anna. Di sini yang dicontohkan dalam buku kita. Ash'adu anna muhammadar rasulullah. Muhammadan rasulullahi. Jadi ini adalah kata kerjanya ash'adu. Bukan akulu kan. Kalau akulu berarti pakai inna. Karena ini kata kerjanya adalah ash'adu. Maka harus pakai anna. Jadi hamzahnya di atas ah alif. Gitu bu ya. Saya bersaksi bahwasannya Muhammad itu. Putusan Allah. Baik. Hanya dua kaedah saja yang kita pelajari di pelajaran 12. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke 5. Ya silahkan bu. Tadi mbak. Ada afqalul ukhroh artinya apa ya? Setelah kata kerja-kata kerja yang lainnya. Jadi intinya anna harus di tengah kalimat. Harus di tengah. Nggak boleh di awal. Di tengah. Tapi dengan syarat apa? Kata kerjanya selain koh. Koul. Gitu ya. Boleh kata kerja samitu. Atau asma'u. Intinya selain perkataan. Gitu ya. Koul itu yang kola tadi Ustadz. Iya. Naam. Ada sinonimnya nggak selain koul. Yang haruskan dia memakai Hamzah di bawah. Selain kola. Selain kola ada nggak bu ya? Sebenarnya ada juga. Kayak Atakalam. Atakalam tuh. Nah bisankan ya. Atakalam tuh pakai film Madi ya biasanya. Saya telah berbicara. Itu sinonimnya bu. Tapi jarang dipakai bu. Tapi di semester ini nggak ada bu. Nggak bakal pakai sinonim bu. Santai aja bu. Di pelajaran ini nggak ada sinonimnya bu. Mungkin kalau udah pelajaran jauh. Mungkin ada. Berarti pokoknya cuma kola aja ya. Yang pakai Hamzah di bawah ya. Selainnya. Sama perubahan-perubahan kata kerjanya biasanya bu. Perubahan kata kerjanya. Biasanya jadi kata kerja mudorek. Kata kerja. Apalagi bu. Madi sama Amr juga ada biasanya. Kul innalloha ghafururuhin. Misalkan gitu. Katakan Amr. Biasanya Allah itu. Gimana? Amr itu apa? Nanti. Insya Allah dibahas bu. Oh belum ya? Belum. Kalau Amr itu kata kerja perintah. Insya Allah di semester ini juga. Insya Allah. Insya Allah di semester ini juga. Ya. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ya. Kita ke Hiwar. Seperti biasa. Kalau Hiwar apa bu? Saya baca terlebih dahulu. Nanti bu ibu silahkan menyimak dan mengharapkasi yang lengkap. Anak al-Qura. Mada taf'alina ya ummah ahmada. Mada taf'alina ya ummah ahmada. Abahatuhu aniddawa'illadhi akhattuhu minal mustashfa amsi. Abahatuhu aniddawa'illadhi akhattuhu minal mustashfa amsi. Sudah? Huwa alal maktabi fi gurfati. Huwa alal maktabi fi gurfati. Kaifah halukal yauma. Eh haluki ya afad. Karena disini berbicara dengan ummah ahmada ya. Jadi kaifah halukil yauma. La'allakil yauma ahsanu. La'allakil yauma ahsanu. Sudah? Sudah. Selanjutnya. Na'am. Anal yauma ahsanu. Walhamdulillahi. Na'am. Anal yauma ahsanu. Walhamdulillahi. Mada imadah. Mata. Mata tadhhabina ilal mustashfa. Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahu. Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahu. Ma'aman tadhhabina. Ma'aman tadhhabina. Sa'adhabu ma'a ahmada. Sa'adhabu ma'a ahmada. Baik. Baik. Ata'arifin attabibatan lati dahabti ilaiha amsi. Ata'arifin attabibatan lati dahabti ilaiha amsi. Na'am. A'arifu ha. Na'am. A'arifu ha. Ustaz maaf. Ketinggalan tadi. Ata'arifin attabibatan lati dahabti ilaiha amsi. Na'am. Ila'iha amsi. Na'am. A'arifu ha. Ismu hat. Dukturatu su'adu. Ismu hat. Dukturatu su'adu. Sudah? Ya'quluna innaha. Ya'quluna innaha. Ahsanu tabibatin fil mustashfa. Ya'quluna innaha. Ahsanu tabibatin fil mustashfa. Sudah? Sudah? Sudah. Baik. Mada ta'f'aluna ya'abnai? Mada ta'f'aluna ya'abnai? Naktubul wajibati. Naktubul wajibati. Atta'f'amunat durusa jayyidan. Atta'f'amunat durusa jayyidan. Na'am. Naf'amuha jayyidan walhamdulillahi. Na'am. Naf'amuha jayyidan walhamdulillahi. Ayya suratin tahfadun al-ana. Ayya suratin tahfadun al-ana. Amma ana fa'ahfadu surat al-mulki wa'amma ha'ulai wa'amma ha'ulai wa'amma ha'ulai fa'yahfaduna surat al-qolami. Fa'yahfaduna surat al-qolami. Baik. Ini yang halaman terakhir. Baik. Wamada ta'f'alna antunna ya'abnai? Wamada ta'f'alna antunna ya'abnai? Nahnul ana. Nal'abu. Nahnul ana nal'abu. Afi waqtil amali tal'abna. Afi waqtil amali tal'abna. Matataqro'nat durusa. Wa matataqtubnal wajibati. Matataqro'nat durusa. Wa matataqtubnal wajibati. Nahnul ana nahnu koroknat durusa. Wa katataqtubnal wajibati. Wa alhamdulillahi. Nahnul ana nahnu koroknat durusa. Wa katataqtubnal wajibati. Wa alhamdulillahi. Ahsantunna ya'abnati. Hakadha ta'f'alut tilmi dhatul mujtahidatu. Matataqtubnal wajibati. Alhamdulillahi. 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 Alhamdulillah. 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 Sabati insya'allahu Agunnu annahum sayarji'unah Yawmas sabati Insya'allahu Intaha al-kiwar Sambitun Najamian Sambit Sambit Alhamdulillah Langsung aja apa ya Kita baca sama-sama Nakrak jamaatan Karina Ba'li Mada taf'alina ya ummah Ahmad Ayo Mada taf'alina ya ummah Ahmad Abahatuhu anid dawa'illadhi Ahottuhu minal mustashfa amsi Ayo Abahatuhu Abahatuhu anid dawa'illadhi Ahottuhu minal mustashfa amsi Bua alal maktabi Fi gurfati Ayo Bua Bua alal maktabi Fi gurfati Gurfati Kaifahalukil yauma Kaifahalukil yauma La'allakil yauma ahsanu Ayo La'allakil yauma ahsanu Na'am Anal yauma ahsanu Walhamdulillahi Ayo La'allakil yauma ahsanu Walhamdulillahi Matatadhabina ilal mustashfa Matatadhabina ilal mustashfa Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahu Ayo Sa'adhabu Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahu Ma'aman tazhabina Ma'aman tazhabina Sa'adhabu ma'a ahmada Ayo Sa'adhabu ma'a ahmada Ata'arifin at-tobibatallati dahabti ilaiha amsi Ayo Ayo Na'am A'arifu ha'a Ismu haddukturatu su'adu Ayo Ismu haddukturatu su'adu Ya'uluna innaha ahsanu kabibatin Fil mustashfa Ayo Ya'uluna innaha ahsanu kabibatin Fil mustashfa Mada taf'aluna ya abnai Mada taf'aluna ya abnai Naqtubul wajibati Ayo Naqtubul wajibati Ataf'amunat durusa jayyidan Ataf'amunat durusa jayyidan Na'am Naf'amuha jayyidan Walhamdulillahi Ayo Na'am Naf'amuha jayyidan Walhamdulillahi Ayya suratin tahfaduna al-ana Ayo Ayya Ayya suratin tahfaduna al-ana Amma ana fa'afadu surat al-mulki Amma ana Amma ana fa'afadu surat al-mulki Wa amma ha'ulai fa'afaduna surat al-qulami Ayo Amma ha'ulai fa'afaduna surat al-qulami Amma ha'ulai fa'afaduna al-qulami Wa ma'adha taf'alna antunna ya banati Ayo Wa ma'adha taf'alna antunna ya banati Nahnul ana nal'abu Ayo Nahnul ana nal'abu Afi waktil amali tal'abna Ayo Afi waktil amali tal'abna Matata koroknat durusa Wa matata taktu benal wajibati Ayo Mata Matata koroknat durusa Wa matata taktu benal wajibati Nahnu koroknat durusa Wa katabinal wajibati Wa alhamdulillahi Ayo Nahnu koroknat durusa Wa matata benal wajibati Wa alhamdulillah Ahsan tunna ya banati Ayo Ahsan tunna ya banati Akadha taf'alut tilmi dhatul mujtahidatu Akadha taf'alut tilmi dhatul mujtahidatu Mata tadha benal ijiya rati kholati kunna Ayo Akadha taf'alut tilmi dhatul mujtahidatu Kan lebih mau pipis-pipis kasih kopi ini Ata'arifna annaha maridotun Ayo Ata'arifna annaha maridotun Na'am Na'arifu dhalika syafahallahu Ayo Na'am Na'arifu dhalika syafahallahu Sanadhabu li ziyaratihah hadal masa'ah insya'allahu Ayo Sanadhabu Sanadhabu li ziyaratihah hadal masa'ah insya'allahu Ayo Ya'ah madu Ayo Ya'ah madu Ata'arifu mata yarji'ul jiranu min makkata Ayo Ata'arifu mata yarji'ul jiranu min makkata Kala li yusufu Ayo Kala li yusufu Innana sanarji'u fil usbu'il qadimi Ayo Innana sanarji'u fil usbu'il qadimi Nama Adunnu annahum sayarji'una yawmah sabati insya'allahu Ayo Adunnu Adunnu annahum sayarji'una yawmah sabati insya'allahu Baik Alhamdulillah Mungkin kita jelaskan satu alaman dulu saja ya Biar nggak penasang Mada taf'alina ya ummah ahmada Mada taf'amna min hadihil jumlatih Apa yang kita pahami disini bu Apa artinya Makananya dulu bu ya Apa artinya Mada taf'alina ya ummah ahmada Apa yang Engkau kerjakan wahai ibunya Ahmad Ibunya Ahmad ya ummah ahmada Ibunya Ahmad Disini ada fail disini bu Mana failnya Ya Namanya ya apa bu Ya ulmu khat'aba Ya ulmu khat'aba Ya ummah ahmada Kok semuanya fath'ah kenapa bu Ummahnya fath'ah Ahmadnya fath'ah Apakah semuanya mansup Karena Karena idofah ya Mudah Mudah ilahi Ya ummah memang Idofah Idofah Ya harus mansup bu Idofah Kalau dipanggil harus mansup Kalau ahmada Kenapa kok mudah Fath'ah Biasanya kan kasro Mamlu minasara Iya Masya Allah Sahih Mamlu'un Minasara Apa Apa Abahat'u'an Dawa'iladhi Akhut'uhu Minal Mustajwa Amsi Saya mencari Apa bu Obat Obatan Yang Obat Saya Ambil Telah Mengambilnya Dari rumah Sakit Kemarin Mana fa'ilnya Disini bu Abahat'u'an Abahat'u'an Iya fa'ilnya mana Abahat'u'an Mustatir Domirun Mustatirun Hua alal maktabi Fi gurfati Dia di atas Meja Di kamar Di kamarku Baik, disini Hua kembalinya kemana Hunya itu apa Obat Dawa Bagaimana kabar Semoga kabarmu hari ini Lebih baik Saya sekarang lebih baik Alhamdulillah Apa artinya Gimana Kapan Kapan Kau pergi Ke rumah sakit Pergi ke rumah sakit Mana failnya disini Ya Kabina Namanya apa disini Ya 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 Akan Pergi Pada saat ini Apa artinya Sejam lagi Sejam Ya Sejam lagi Insya Allah Insya Allah Jadi bukan setelah Setelah satu jam Nanti aneh Artinya Memang Ya satu Makna Sejam lagi Sama Setelah satu jam Tapi aneh Kalau setelah satu jam Sejam lagi Sejam lagi Kalau kau belas Saatin artinya Setelah Sejam lalu Sejam yang lalu Sebelum satu jam Kan aneh Sebelum satu jam Sejam yang lalu Ya Tapi kalau kau belas Saatin harus kata kerja Apa bu Kalau kau belas Saatin Madi 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 Ma'amantad Habina Sama siapa ya Mas Sama siapa Kau pergi Mana bu Filenya Sama bu Ya 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 Saat Habu Ma'ah Ahmad Saya akan Pergi Bersama Ahmad Ahmad Umu Ahmad Bersama Ahmad Berarti Ahmad Itu siapanya bu Anaknya Anaknya Mana Apa ya Apa ya Mungkin kita Coba dulu Materi kita pada malam hari ini Tapi sebelum kita tutup Saya ingin Menekankan Ada yang belum mengisi Survei bu ya Saya share lagi Insya Allah Jadi Survei Link Survei Yang saya share Dua pekan lalu Apa ya Oh Ya Nggak tahu Survei apa sih Ya Untuk Ini bu Untuk pengembangan Ini Setuju Setuju Atau tidak setuju Saya share lulang Bu ya Ini untuk Terutama untuk semester ini Bu ya Nanti Semester depan Katanya Ya Infarknya Naik 50 ribu Masih murah kan bu Masih murah kan bu 150 ribu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya itu untuk Survei untuk semester depannya Bu ya Jadi untuk semester lima Dan ke atas Itu nanti Infarknya jadi 150 Intinya disitu Tapi Yang sebelum-sebelumnya Nggak jauh Lebih penting Bu ya Tentang komunikasi Dengan guru Tentang Yang lainnya Jadi Dijawab dengan Sepenuh hati Bu ya Jangan Pakewoh Jangan Merasa Nggak enak Semua Disangat setuju Sangat setuju Nggak Sejujur-sejujurnya Bu ya Dengan sepenuh hati Ada penanyaan Kalau nggak ada Kita cukupkan dulu Materi kita Badan malam hari ini Untuk PR-nya Yang belum saja Bu ya Yaitu Menghafal Kursa kata Pelajaran 12 Itu Ada yang udah Belum Ada yang belum Saya belum Gimana bu Yang belum nyusul Ya Insya Allah Yang sebelas kemarin Itu Belakangnya Belum Artinya Belum ada Semua ya Atau sudah Ada semua Halaman 30 Oh Halaman 30 Oh kalimal Jadi datun Itu Ini Artinya Di kampus Masa nggak ada Kayaknya Nggak ada Semua ya Atau ada Semua Nggak ada Nggak Ada 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 yang Jama Ada yang Nggak Kalau mau dihatikan Nggak apa-apa Kita hatikan sekarang Kalau kata kerjanya Ada semua Yang bawah-bawahnya Batok Batok Dari awal aja Darosa Kenal Kenal ya Atau Mengetahui Kenal atau Mengetahui Koribun Jama akribau Koribun Adalah Kerabat Kerabat Di sini Artinya kerabat Bukan dekat Ya Akribat Itu kerabat-kerabat Mahatotun Mahatotun Jamaahnya Mahatotun Sama ya Halta Bisa Stasiun juga bisa Intinya tempat berhenti Halakun Jama halakuna Tukang cukur Tukang Cukur Aruzun Bisa beras Bisa nasi Padi pun juga Masih Aruzun Padi Gitu ya Terus Sakanayaskunun Apa Tinggal ya Bahasa ya bahasa Apa Mencari Mata Yamutu Mata Yamutu Apa Tinggal Tinggal Unwanun Jama'ana Winu Anawinu Apa Alamat Alamat Taubun Jama'tiyabun Apa Baju Maka'an Mustawsofun Apa Kli Klinik 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 ya Mustawsofun Mustawsofun Klinik Kodimun Berikutnya Atau Yang akan datang Sama ya Ini yang berikutnya Syakaroyaskuru Bersyukur Sa'idayasadu Apa Naik 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 Nasitu Nasitu Saya Telah lupa Nggak ada ya Kamu si Nasitu Saya telah lupa Bito Potun Jama' Bito Potun Jadi B disitu Bukan Harfujar Kemarin Anda menurut saya Dikira Harfujar Jadi B disitu Asli Dari Tosa Kata Itu Jadi Nggak bisa Dihilangkan B disitu Bito Potun Jama' Bito Potun Apa artinya Kartu Risalatun Jama' Rosailu Apa Su Surat Soidali Yatun Apa artinya Apotik 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 Soilun Jama' Kuyul Kuyulun Apa artinya Kuhuda Udah 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 Baik Ada lagi Pertanyaan Insya Allah Kita Cukupkan dulu Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wasabi Perihalatun Adjawa